Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi di channel Dapur Mama Ibrahim Di video kali ini aku mau berbagi resep garang asem ayam yang bener-bener kuahnya itu seger dan gurih banget resep yang satu ini cocok dijadikan untuk ide menu masakan sahur dan berbuka puasa buat kalian yang penasaran apa saja bahan-bahannya dan cara pembuatannya tonton terus videonya ya langsung saja kita ke bahan-bahannya disini aku sudah siapkan ayam sebanyak setengah kilogram atau setara dengan 500 gram ini ayamnya aku potong kecil-kecil seperti ini lalu aku tambahkan garam halus setengah sendok makan kemudian aku beri perasan jeruk nipis sebanyak 2 buah nah untuk jeruk nipisnya sudah aku potong terlebih dahulu ya bunda setelah semua jeruk nipisnya aku beras kemudian aku aduk-aduk sampai tercampur merata nah ayamnya aku sisihkan dulu selanjutnya disini aku sudah siapkan tomat hijau sebanyak 4 buah ukurannya kecil seperti ini ya bunda nah ini akan aku potong 4 selanjutnya disini aku sudah siapkan asam belimbing sebanyak 4 buah untuk asamnya ini aku potong 2 untuk potongannya boleh disesuaikan sama selera masing-masing aja ya bunda selanjutnya disini aku siapkan cabai merah sebanyak 7 buah untuk cabai ini aku potong serong seperti ini selanjutnya disini aku juga sudah siapkan cabai rawit sebanyak 10 buah nah ini aku potong serong juga untuk bumbu aromatiknya disini aku pakai sereh yang sudah aku geprek 1 batang kemudian daun salam 4 lembar daun jeruk 4 lembar dan lengkuas 1 ruas yang sudah digeprek ini aku sisihkan dulu selanjutnya disini aku sudah siapkan blender aku mau bikin bumbu halus kemudian bumbu halusnya aku masukkan bawang merah sebanyak 7 siung bawang putihnya 3 siung kunyit 1 ruas yang sudah aku belah 2 jahenya 1 ruas ukuran besar lanjut aku pakai kebiri 3 butir selanjutnya aku masukkan cabai rawit besar sebanyak 7 buah nah yang terakhir aku masukkan merica setengah sendok teh ini akan aku haluskan ini dia bumbu halusnya sudah aku haluskan terlebih dahulu untuk bumbu halusnya aku percepat aja videonya ya bunda kemudian disini aku sudah siapkan wajan lalu aku masukkan minyak goreng secukupnya aja selanjutnya aku masukkan bumbu halus yang sudah aku siapkan tadi nah ini diaduk-aduk sebentar aja dulu kemudian setelah diaduk aku masukkan bumbu aromatiknya lalu ini akan aku tumis sampai bumbunya harum dan layu nah ini bumbunya sudah harum dan sudah layu aku aduk kembali sebentar kemudian aku masukkan ayam yang sudah aku marinasi tadi ke dalam wajan yang sudah aku siapkan ini lalu diaduk-aduk sampai tercampur merata oke deh bunda kembali aku ingatkan sebelum lanjut nonton video ini jika kalian suka sama video aku jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like, komen, dan share dan jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku setelah dirasa sudah tercampur merata kemudian aku masukkan air sebanyak 800 ml lalu untuk api kompornya aku besarkan lagi kemudian aku tambahkan garam sebanyak 1 sendok makan kaldu ayam 1 sendok makan dan micin separa 4 sendok makan untuk micinnya jika gak suka boleh diganti sama gula pasir ya bunda kemudian diaduk-aduk aja sampai tercampur merata seperti ini lalu ini akan aku tutup dan aku tunggu hingga mendidih dan matang setelah mendidih nah ini aku buka tutupnya kemudian diaduk lagi sebentar ini ayamnya udah hampir matang ya bunda setelah itu aku masukkan bahan-bahan yang lainnya seperti tomat, asam belimbing, cabai merah, dan cabai rawitnya setelah semua bahan-bahannya sudah masuk ini dimasak 5 menit aja karena ayamnya sudah matang tadi ya bunda nah ini dia garang ayam asamnya sudah masak ini bener-bener enak dan gurih banget kalian bisa lihat sendiri kuahnya bener-bener seger banget ini wajib banget kalian coba di rumah karena cara membuatnya sangat gampang dan mudah banget dan bahan-bahannya juga sangat mudah didapatkan di mana-mana nah ini tinggal dicampur sama nasi hangat aja makan kalian bisa nambah berkali-kali ya bunda oke deh bunda selamat mencoba di rumah semoga video aku bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax